Intro Kartini, Ketua Tim Imunisasi Difteri Puskesmas Bagor menyampaikan banyak anak yang menangis, baik sebelum maupun setelah disuntik imunisasi dipteri bukan karena faktor obat yang dimasukkan. Mereka rata-rata merasa takut yang berlebihan terhadap ujung jarum suntik. Apalagi saat menunggu giliran, mereka melihat temannya berekspresi kesakitan. Rasa takutnya pun bertambah. Bahkan ada yang menolak untuk disuntik hingga terjadi kejar-kejaran dengan petugas dari Puskesmas. Imunisasi dipteri dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia sejak Kementerian Kesehatan menetapkan status KLB terhadap dipteri. Untuk itu, anak-anak mulai usia 1 tahun hingga 19 tahun, mulai mendapatkan imunisasi agar tidak terjangkit penyakit berbahaya tersebut. Anak yang sudah mendapatkan imunisasi dipteri lengkap akan memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit dipteri yang mematikan. Karena penyakit ini sangat menular dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara cepat. Kendati demikian, imunisasi dipteri tidak diberikan bagi anak yang sedang sakit atau setelah sakit. Periode yang kedua, Pak. Putaran yang kedua. Nanti rencananya sampai berapa kali? Tiga kali putaran. Ya, putaran yang terakhir nanti rencananya bulan November-Desember 2018. Apakah memang harus tiga kali? Ya, karena dengan tiga kali suntikan dipteri, diharapkan semua sasaran kebal, Pak. Mempunyai kekebalan yang maksimal terhadap penyakit dipteri. Tadi ada yang sempat pinsan, Bu. Itu karena faktor apa? Ya, banyak faktor, Pak. Kemungkinan dia takut. Takut jarum suntik mungkin. Bu, apakah semua anak di SMP ini mendapat imunisasi dipteri? Betul. Semua, Pak. Tidak hanya SMP. Mulai umur satu tahun sampai sembilan belas tahun, semua menjadi sasaran suntikan dipteri. Untuk itu, bagi anak-anak yang tidak masuk atau menghindar tidak mau diimunisasi, tim medis bersama pihak sekolah tetap akan mendata dan memberikan imunisasi.